Di bagian otot bantar Bahasanya itu bantar dan bopong ya Dia ada 3 jarikan lapis otot Gluteus Maximus otot yang paling Jadi lapisan otot pertama di bawah kulit itu namanya Gluteus Maximus Di bawahnya lagi Gluteus Medius di sini Di bawahnya lagi ada Gluteus Minimus Di bawahnya lagi ada otot piriformis Nanti kita coba ya Apakah memang permasalahan itu di bagian otot piriformis atau bukan? Terima kasih Terima kasih Anda akan berbicara atau apa Kau bisa membakang otot piriformis Banyak Kalau kita bicara masalah otot Wah ada ribuan Ada ribuan Ada ribuan ini dia tahu otot rumboid, rumboid itu ada dua, rumboid maya, rumboid minor misalnya tekan begini ini bisa masuk ke dada nanti dibilangnya apa? dibilangnya waktu itu, oh ibu harus ikat, 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 ikat dibilangnya jantung kita mau ke pulau gadung di pulau gadungnya sepi, gak ada masalah apa-apa tapi jalur mengharap pulau gadungnya ke macet nah itu dia, karena dia bisa mengarah ke bagian otot rumboid, otot rumboid mayor dia bisa masuk ke bagian arah infrastratus, entong-entong atau orang jawa dari infrastratus masuk ke teres major, teres minor, ke dada, jadi antum sakit di bagian otot rumboid minor, di sini, di atasnya lagi, nanti teman-teman bisa lihat gambarnya di samping otot rumboid minor, ini dia bisa mengarah ke bagian bahu, ke bagian leher, kepala otot rumboid minor, ini dia di sini ada levator stoppula namanya dia bisa mengarah ke bagian ini, jadi seakan-akan tuh, kalau teman-teman punya masalah di bagian otot rumboid teman-teman pakai motor, pakai helm satu jam, setelah satu jam, teman-teman pincet di sini nih, di samping kuping kalau saat kita merasa kayak nyeri, di sini pincet di sini, kemungkinan otot itu bermasalah, otot rumboid, bukan di sini yang bermasalah, tapi dari otot rumboid ini, di samping sini nih, ya, gitu dan otot ini terjadi, kita mengalami lagi nih, karena terjadinya otot, darah yang mengental darah mengental bisa mengatakan otot seperti ini, darah mengental bisa karena permasalahan kolesterol lumayan tinggi kolesterol tinggi, kondisinya seperti ini plus ditambah dengan triglycerid tinggi juga, terjadilah yang namanya ischemic ischemic, penyebabkan pemudara, bisa mengarah ke jantung, bisa mengarah ke otot otot, seterung, setengah hati, yang motorik, habis modalnya sih banyak bu, kalau saya mau ini, setiap hari ada aja saya tahu, gitu kan tapi mikir, eh, biasa, gitu kan, maksudnya pasien-pasien saya ini, apa namanya, termasalahnya umum aja, sama-sama semua cara foto, nah kebetulan ada sesuatu, wah flores, jauh, gitu kan sayang, gitu kan dan untuk overbagi ini, banyak cara ya, gitu tapi salah satunya dengan di, kalau kita sini, oh iya, atau hal lagi teman-teman, ya, tulang belakang diharamkan untuk di injek-injek, ya, bahaya, karena kita punya yang namanya angus cincin, ya, cincin dia akan keluar, kalau dia ada tekanan lebih lebihan, dia bisa keluar mungkin memang pecah bisa, terganti jadi, jangan sekali-kali di tekan atau di injek-injek, nggak ada oke, iya gue mau turut tangan lagi, yuk kita lihat buat teman-teman semua satu hal lagi ya ini banyak banget ini tipsnya aku sedikit ya simpel tapi minta bantu orang-orang ya karena untuk melakukan tidak bisa ambil di posisi di bawah posisi paling bawah temen-temen juga bisa dilihat animasi saya biar titik bawah posisi seperti ini minta temennya atau keluarganya posisi kita memposisikan kita ini kita apit tidak usah ditekan berlebihan bahaya di sini kalau tidak pakai tenaga cuma diusap dong pakai satu jari atau dua jari ya tambah di bagian radialnya bagian titik tengah posisi seperti ini di bagian tibia kita tarik ke atas kemungkinan jangan teriak si pasian gimana kalau pakai alat pakai kayu atau apa waduh itu penyuksan namanya gitu gimana kalau pakai alat pakai kayu atau apa waduh itu penyuksan namanya gitu jadi tolong hindari kalau untuk teman-teman mau diterapi dimanapun ya kalau memang yang menggunakan alat waduh bahaya itu bisa merusak jaringan kalau bisa membuat pemburu darah jadi pecah hati-hati ya jadinya kalau memang pengobatannya udah nggak nyaman jangan diteruskan kita harus bisa mengambil sikap bisa mengambil putusan sesuatu yang berbahaya no jangan jangan diterusin gitu cukup jangan diterusin bahaya ini di bagian sana femoral ini punya masalah ya di bagian paha ini orang udah nggak bisa ngangkat paha dia jalannya diseret jadi kalau teman-teman melangkah berat armat dia disini posisinya ya judulnya suatu gitu buh dan itu kemungkinan sesuatu yang gampang di dilihat lah pada saat kita tidur seperti ini ya pada saat kita tidur seperti ini bukan tidur ya pada saat mau tidur lah gitu ya kaki ini akan bergerak sendiri menghentak sendiri dap dap gitu loh terdana jadi judulnya judul judul tiba-tiba tanpa kita sadari kakinya bergerak sendiri judul nah kemungkinan di bagian sekitar sini sama di bagian paha bawah itu disediakan ketegangan yang luar biasa jadi agak sakit begini? bening senyak jadi takat sakit Jadi ini salah satu teknik yang ada di sepuluh gerakan ya Tapi ini dengan bantuan orang lain Kita, ini namanya one leg raise Menangkat kaki 90 derajat Tapi kalau sendiri kadang-kadang nekuk Tuh, begini, gak bisa Harus lurus Dan ini kita taruh di bahu Ini kita tahan, biar tidak tepuk si pasien Kita katanya semangat muda aja Dan ini akan terasa tertarik nih Di segera sini, bagi paham bawah Di tegak, apa namanya Lipitannya nih Jadi seperti ini Tepuk Tung Seperti paham Ini, ini kita ambil ya Posisinya, di bagian ini Di bagian tralpak ini Kita ambil, kita tekan begini nanti Gitu ya Tung Lepas Gitu Oke Tepuk samping Ini juga ada di gerakan udara saya Tapi ini dibantu dengan orang Lalu di maksimal Posisinya seperti ini Teng-teng juga bisa lihat Ini juga ada di bahu Bunyi Bunyi semua Bunyi semua Jadi betulan Kemungkinan Kalian ada melakukan manipulasi tulang Ya Tapi kita lihat Tapi Kalian ini sebaik Di sini Bucuk Don't try this at home ya Agar orang yang paham Jangan tanya-tanya seperti ini Bahaya Ya udah nanti Tolong panggulnya Bisa tergies Dan Bucuk Kalau salah Lemes Altyazı M.K.